Peningkatan nasabah ini umumnya terjadi dikarenakan masyarakat membutuhkan modal untuk membuka usaha dadakan, seperti penjualan takjil selama bulan Ramadan. Dana yang dikeluarkan oleh nasabah pun bervariasi tergantung dengan barang yang digadaikan. Ditemui oleh tim Yiputan TVKU, Kepala Cabang Penggadaian Tarakan, Yusuf menjelaskan, untuk menjelang Hari Raya Idung Fitri, peningkatan nasabah dapat lebih tinggi dibandingkan pada awal bulan Ramadan. Peningkatan ini dapat meningkat sampai dua kali lipat dalam sehari. Ini terjadi umumnya seminggu sebelum Hari Raya Idung Fitri. Berbeda dengan tahun 2018 lalu, pada tahun ini peningkatan nasabah terbilang lebih tinggi, walaupun hanya berkisar 10 sampai 15 persen saja. Kalau awal bulan Ramadan ini masih didominan oleh mereka yang menggadehkan barang jaminannya. Apakah memang untuk keperluan lembaran, untuk mereka berusaha membuka usaha-usaha dadakan seperti jualan tajuk-tajuk puasa dan sebagainya. Ada yang jual kue, ada yang jual minuman-minuman dan sebagainya yang keperluannya itu untuk aktivitas selama bulan Ramadan ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira kalau di awal-awal bulan Ramadan ini. Yusuf menambahkan, Pegadaian menyediakan kebutuhan dana berapapun jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh nasabah selama bulan Ramadan. Pihak pegadaian akan memberikan pinjaman yang senilai dengan jaminan yang dititipkan. Ananda Al-Ghifari, TVQ. Terima kasih.